Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Ultraman Blazer episode ke-6 Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Oke, ini siapa ya? Oh itu di atasnya kayak ada aurora-aurora gitu Ya kalau dari judul kan, judulnya itu Invasi Aurora sih Wait, nyala sendiri jir mobilnya Lah, beneran jalan sendiri? Bahkan pesawat pun yang lagi terbang kayak kehilangan kendali Invasi aurora Munit kendali otomatis Earth Baron bermasalah Aku minta fitur pengacak untuk R-logiku What the heck, minta GPS buat R-logi Oh my god Beneran dipasang GPS di jamnya si Emi Sekarang si cewek karate pun minta bikin laporan Kayaknya episode ini bakal fokus ke si Yasunobu Bando deh Gua kira si Gento bakal minta sesuatu juga ke si Yasunobu Semua menumpuk pekerjaan Yasunobu tanpa menyadarinya Dia gigih tetapi cenderung terlalu memaksakan diri Wah, kata tim medis menyebabnya hanya kelelahan What the hell Sumpah ini si Yasunobu langsung masuk ke rumah sakit Oh, gak sampai dirawat sih Cuman emang yaudah istirahat kerja dulu aja Si Yasunobu ternyata emang orang itu pekerja keras ya Tapi dia lupa sama diri sendiri Komat Gento ya Oh iya bener Silahkan lanjutkan ngomong sama Cururu aja Oh my god Oke, ada yang datang lagi Samra perlu merasa cenggung Wait, alien The hell Aku tak berniat menyakitimu Aku Herbie dari planet kanan Loh, tau si Bando coy Aku tau segalanya tentangmu Lu agung atas kart Terus lu juga selalu kesini Dan juga ngasih nama Cururu Eh, Cururu Anjir The heck Langsung, oke Langsung bersinar-sinar gitu Anjir, six-pack banget Pesan untukmu dari Cururu Menurut planet kanan Semua mesin punya perasaan Coba pikirin Mereka hebat tapi dipekerjakan seperti sapi perah Oh my god Dia itu udah kerja 24 jam Tapi masih harus dengerin keluhan lu Aurora Bami ini membangunkan emosi negatif Aku penyebab semua kerusakan mesin-mesin Tes invasi bumi yang akan datang Aku mau kau membantu kami Kau dan Earth-Garon What? Aku sudah mempelajari skar Oh my god Ternyata Dia selalu ngeliat Earth-Garon bertarung Aku menyadari sesuatu Untuk mengeluarkan potensi Earth-Garon Anjir, sempat ditembak Yang kebutuhan hanya kau bergabung dengan rencana ini Anjir, dikasih baju Inilah jawabanku Oh, oke Oh, gak bisa nembak Ah, iya tadi kan udah ditembak Pake Aurora Beam Kukira kau akan cocok dengan Earth-Garon Anjir, buka portal Oh my god Kata Herbie kau memiliki emosi negatif Aku selalu ingin bertemu denganmu Oh my god Aku menganggapmu teman Oh, oke Makanya gue selalu curhat Tapi kalau itu bikin lu stres Maaf ya Aku ingin kau membantuku Bawa aku ke tempat Herbie pergi Oh, maksudnya buka portal lagi ya Oh my god Seriusan ini Oke Untung si Gento dateng Ini rencana invasi alien Waduh, langsung masuk gitu aja Anjir, ini portalnya keluar dimana dah Oh Di scene awal tadi kan ada Kincir angin, kincir angin Ini ternyata tempatnya Oh anjir Ada beberapa Panggil Earth-Garon Wah anjir, matanya merah Ih, keren sih Tapi ngeri banget Oh my god Si Gento mau minta tolong sama kururu juga Oh, ngerespon anjir Oh, cuma ngasih pandangan doang Oke Si Yosunobu sudah mulai misi penyusupannya Tapi tembakannya kan Oh, udah bisa dipakai lagi Aurora Beam dinetralkan dalam pangkalan Oh, oke Wih Anjir Ini rumah kami Perang terus-menerus berujung kondisi ini Itulah kenapa kami menginginkan bumi Oh Karena kampung halamannya rusak Jadi Pada pengen invasi ke bumi What? Kenapa kaget si Yosunobu Oh, Earth-Garon-nya Pengen ngancurin ini Team Scalp, cuy Anjir Keren sih ini Anjir Ditangkep Lihat baik-baik kawanmu untuk terakhir kalinya Dikojok-kojok anjir dalam mobilnya Oh Mau ditembak Oh, dilempar Oh, anjay Keren sih Gue suka tuh Bahkan efek kaca mobilnya tuh Beneran pecah ya Pas dilempar Jika kau mau menembak Tembaklah aku What the hell Wah Kabur botnya jauhin Dari anggota Scarp Anjir dalamnya Beneran hancur Puset Ih, tembak beamnya Yang lainnya Nggak ngeliat apa ini Gento bakal berpecah di Blazer Mungkin karena Udah gerak terlalu jauh Jadi Nggak keliatan lagi ya Si Gento-nya dimana Wah Gila Langsung ditabuk Jatuh ke laut Anjay Anjir Keren amat Langsung Aurora lagi ya Di langit Lu suka kerja Tapi lu Kerjanya tuh terlalu ekstra Kata si Gento Namun kita adalah tim Jangan ragu untuk Ngomong sama kita Dan ya Itu dia reaction Untuk episode 6 Dari Ultraman Blazer Seriusan Ini episode yang Seru banget coy Jadi ternyata Selama ini Pada saat Earth Garon bertarung Ada satu alien Dan yang selalu melihatnya Yaitu Herbie Dari planet kanan Bisa dibilang Karena planet kanan ini Hancur Akhirnya Rasi Herbie ini Pengen Menginvasi bumi Salah satu kekuatannya Mereka itu Bisa mengendalikan mesin Dengan Aurora Beam Si Herbie ini Sangat tertarik banget Dengan Earth Garon Karena dia merasa Kalau Earth Garon Yang selama ini Dia lihat Belum mengeluarkan Kekuatan yang Seutuhnya Jadi makanya Dia itu Nembak Aurora Beam Ke si Earth Garon Terus ngajak Si Yasinobu 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 Buat ikut dengan mereka Tapi ya Udah jelas Yasinobu tuh Nolak Karena tujuan Rasi Herbie ini Buat nginvasi bumi Bukan cuman buat Kayak tinggal Bersama gitu loh Mungkin yang paling gila Dari episode ini Adalah Hisatsu dari Blazer Setelah sebelumnya Hisatsu dia adalah Kayang Kali ini Dia Muterin badannya Kayak Luffy Terus Nembakin Tombaknya Nah yang anehnya adalah Yang ditembak kan Tombak ya Tapi tembakannya tuh Bukan berbentuk Tombak lurus Tapi jadi kayak Bulan Sabit gitu loh Di satu sisi keren Tapi juga kayak Ini kok si Blazer Bisa aneh-aneh ya Badannya Dan ya kayaknya cukup Begitu aja kali ya Untuk review episode 6 Dari Ultraman Blazer Sekali lagi Terima kasih banyak Buat yang udah penonton Dan sampai berjumpa Di video-video berikutnya Bye bye Ciao Ciao